PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Polri itu biasanya kan sangat cekatan ya Teroris di tengah hutan ditemukan Orang mencuri bayi bisa ditangkap Orang memutilasi orang bisa ditangkap dengan cepat gitu Dan lain-lain gitu Sekarang ini kok malah agak lambat yang novel Baswedan itu Sehingga orang menjadi percaya Menjadi ada yang percaya ketika novel menghubung-hubungkan Ini barangkali ada kaitannya dengan Apa namanya Yang disebut-sebut oleh novel itu Apa Seorang aparat lah gitu Mungkin terlibat gitu Orang jangan disalahkan kalau percaya Atau terpengaruh oleh pandangan itu Karena memang nyatanya ini tidak Tidak seperti biasanya Di dalam penanganan novel ini Seperti kehilangan jejak gitu Dan tidak Tidak biasa itu dilakukan Apa dialami oleh polri kita Yang biasanya sangat-sangat cekatan Menangani kasus-kasus seperti ini Prof, ini kan berjalannya sudah 60 hari kurang lebih ya Untuk mencari siapa pelaku penyiraman air keras Selain novel Baswedan Tapi koordinasi yang dilakukan KPK Misalnya antar lembaga langsung bertemu dengan Kapolri Meskipun dibalik itu ada juga mungkin Statement yang sepertinya agak kurang mengenakan Misalnya untuk Pak Kapolri dari novel Baswedan sendiri Soal ada Diakini oleh novel Baswedan Ada saja kemudian oknum gender Yang terlibat dalam dugaan penyiramannya Iya Ya mungkin Novel Baswedan mengatakan itu Barangkali selain Ya punya apa dugaan-dugaan Yang didasarkan pada pengalaman dan pengetahuannya Mungkin juga merasa Merasa agak Apa namanya tertekan ya Kenapa sampai sejauh ini Kasus itu tidak menemukan titik terang gitu Ini tentu saja Apa namanya Saya dan kita memaklumi Kalau novel mengatakan itu Tapi untuk Terus terang menyebut nama seorang jenderal dan sebagainya Meskipun itu benar Kalau buktinya tidak ada kan Itu bisa berisiko Malah bisa-bisa Kita yang ngomong Nanti yang ditangkap Disuruh membuktikan siapa-siapanya gitu Oleh sebab itu perlu kearifan juga Dari pihak Polri Untuk mendalami ini secara lebih bersungguh-sungguh gitu Dulu kan pernah ada usul Pembentukan tim pencari fakta gitu Nah saya kira itu juga bisa Ditempuh sebagai alternatif Oleh KPK dibentuk bersama Polri Dari orang-orang yang independen Untuk mengetahui itu Oke Benar atau tidak adanya Menunggu penyelidikan begitu prof Berbahaya tidak prof dengan Jadi kita kan punya perspektif ya Dan pemikiran bahwa ada saja Kemudian mungkin saja ada oknum itu atau tidak Ini kan jadi Berbahaya tidak dengan penyelidikan yang berjalan Ya bisa saja Bisa justru Kalau novel itu benar Berarti memang yang menghalangi oknum yang bersangkutan Atau Karena ini lambat Terlalu timbul dugaan yang tidak-tidak Terhadap Apa namanya Proses penyelidikan yang dilakukan oleh Polri ini Oke Baik Roh Mahfud Tetap bersama kami Kita setelah ini akan kemudian membahas Bagaimana nasib hak angket KPK ini Yang kemudian masih juga Ada di tengah-tengah pro dan kontra Sesaat lagi tetap bersama kami Hukum yang akan dihadapi oleh Polri Jika mengikuti permintaan DPR Untuk menjemput paksa Miriam Ini sepakat tidak Roh Mahfud silahkan Iya memang betul Polri tidak boleh Tidak bisa bertindak gegabah dalam hal ini Pertama karena tidak ada hukum acaranya Yang mengatur itu Karena ini apakah Pemanggilan oleh DPR ini Kasus hukum Apa kasus politik Nah kalau kasus politik itu Hukum acaranya belum ada Tata cara pemanggilan paksa itu Memang di dalam hukum tata negara itu Ada yang disebut Asas Supoina ya Supoina itu mengatakan bahwa Seorang yang dipanggil parlemen Tidak bisa hadir Tidak mau hadir Bisa dijemput paksa Tapi itu kan harus ada acaranya Hukum acaranya itu yang belum ada Yang kedua Kalau ini kasus hukum Tentu Siapapun tidak boleh Kasus hukum di pengadilan Tidak boleh lalu Memanggil orang Atau mengambil orang Yang sedang ditahan Oleh aparat penegak hukum Tanpa Tanpa izin dari yang Sedang menguasai Orang yang ditahan itu Dalam hal ini KPK kan yang menguasai Karena untuk keperluan Pembuktian di pengadilan Nah itu Baru mengacut Segi-segi teknisnya Nah segi lain yang Bisa dimasalahkan Ini kan Pembentukan Pansus ini Masih menyisatkan Soal Konstitusionalitas Dan soal legalitas Yang belum bisa dijawab Oleh DPR sendiri Soal konstitusionalitasnya itu Adalah Apakah DPR boleh Melakukan penyelidikan Dengan angket Kepada Lembaga negara Non-eksekutif Karena di dalam Undang-undang Pasal 79 Ayat 3 itu disebutkan Kepada pemerintah Nah Pemerintah itu Kalau di dalam ilmu Memang meliputi Legislatif Eksekutif Yudikatif Secara luas Tetapi di dalam Hukum yang berlaku Di Indonesia Kalau menyebut Pemerintah itu adalah Lembaga eksekutif Misalnya Dalam hal-hal Kegentingan Yang memaksa Presiden membentuk Peraturan pemerintah Gitu Presiden Pengganti undang-undang Presiden juga Membentuk Undang-undang DPR Membentuk undang-undang Bersama pemerintah Nah artinya Pemerintah itu Kalau di Indonesia Berdasar konstitusi Yang berlaku itu Hanya presiden Wakil Presiden Menteri Jaksa Agung Kapolri Dan sebagainya Itu yang bisa diangkat Yang di luar itu Tidak boleh Karena kalau KPK Dianggap boleh diangkat Itu berarti Mahkamah Agung Boleh juga diangkat Mahkamah Konstitusi BPK boleh diangkat Padahal itu Tidak ada Ujungnya Itu pengawasan Biasa Tidak perlu Angkat Kalau untuk Lembaga-lembaga Seperti itu Tapi mohon maaf Juga Mungkin Yang menjadi Pembentaran Dari pihak DPR Misalnya Dalam hal ini Komisi 3 Adalah ketika Kemudian Sebuah keberatan Yang dikarenakan Penyidik KPK Menyebut Beberapa nama Yang berasal Dari BAP Miriam Yang bahkan Miriam pun Bisa saja Mencabut BAP itu Seperti apa Prof? Kan Sudah dibuktikan Di pengadilan TIPKOR Terhadap Irman Dan siapa itu Satunya Kasusi KTP Sudah dibuktikan Disitu bahwa Miriam tidak ditekan Yang kedua Sudah diperapuradilankan Juga KPK menang Nah Kalau masih tidak puas Dengan itu Tunggu nanti Pengadilan Miriam Karena ini kasus hukum Gitu Nanti kan KPK Kan membuktikan Disitu Siapa saja Yang disebut Oleh Miriam Dan sebagainya Itu Kalau Soal keberatan Disebut oleh Miriam Itu saya kira Terlalu sepele Karena menurut Undang-undang Yang bisa diangkit Itu ada Tiga kriteria Dari sudut Objektum litis Pertama Ia harus merupakan Masalah yang Sangat penting Yang kedua Merupakan masalah Yang strategis Yang ketiga Berdampak luas Ini pentingnya Apa Banyak orang Sejak dulu Disebut-sebut Dampaknya juga Tidak luas Hanya berdampak Pada orang yang disebut Aja kebakaran Oke Baik Tapi Prof Kalau melihat Dari etika Etika hukumnya Sebenarnya Sebagai lembaga Antirasuah KPK ini Seharusnya menyebut Tidak sih keluar Ke media Misalnya Nama-nama yang Sebenarnya Juga belum Diperiksa bahkan Seperti apa Prof Tergantung pada Kebutuhannya Menurut saya Untuk Menperjelas Situasi Misalnya Situasi Pemeriksaan Dari seseorang Tidak apa-apa Itu kan ada Di berita acara Orang yang disebut Itu kan Kalau tidak Atau belum Dijadikan Tersangka Atau terdakwa Tersendiri Kan dianggap Tidak bersalah juga Itu nanti Biar dibuktikan Di proses Pengadilan Sebab begini Kalau tidak disebut Nanti orang marah lagi Kalau disebut Orang marah juga Yaitu yang marah Itu yang disebut Kalau tidak disebut Padahal itu ada Di dalam Fakta-fakta Pemeriksaan Dan berita acara Ya masyarakat curiga Kenapa ini Disembunyikan Dan sebagainya Oleh sebab itu Kita percayakan aja Kepada proses Yang harus dilakukan Secara terbuka Oleh pengadilan Dan oleh KPK sendiri Dan selama ini Saya kira Sudah begitu Nah kalau secara Kalau secara Kapasitas Begitu Prof DPR ataupun KPK Jika memang Nanti dua-duanya Misalkan DPR ini Meminta Untuk ada Miriam Di dalam Pansus Lalu tidak bisa Tidak diiakan oleh KPK Dan juga Polri Mengikuti